Halo teman-teman semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke teman-teman kembali lagi bersama saya di taktuko channel oke pada video kali ini saya akan mereview ataupun dan membagi informasi tentang manfaat ataupun kegunaan daun ketapang teman-teman daun ketapang seperti apa saja yang bisa digunakan untuk dimasukkan ke dalam akorium kemudian manfaatnya untuk air apa dan kemudian manfaatnya untuk ikan apa saja teman-teman ya apakah ada efek samping ataupun pengaruhnya pengaruh buruk kepada ikan teman-teman ya oke yang pertama akan kita bahas dulu daun ketapang seperti apa yang baik untuk digunakan untuk ikan teman-teman ya oke disini sebaiknya gunakan daun ketapang yang sudah tua dan yang gugur sendiri dari pohonnya kemudian itu lebih baik daripada potong daun lalu dikeringkan nah disini teman-teman kalau ingin menggunakan daun ketapang gunakanlah daun ketapang yang sudah jatuh dari pohonnya teman-teman ya kemudian teman-teman jemur kemudian itu untuk masukkan ke dalam akorium dicuci dulu dengan bersih karena kan itu jatuh ke tanah pasti banyak kotoran-kotoran kotorannya nah dicuci dulu kemudian baru dimasukkan ke dalam akorium ataupun teman-teman kalau mengekstraknya itu bisa teman-teman cuci kemudian baru direbus kemudian airnya baru dimasukkan ke dalam akorium sebaiknya teman-teman ketika masukkan airnya pakai penyaring teman-teman ya biar serbuk-serbuknya itu tidak ikut masuk jadi akorium tetap ini bersih teman-teman ya tidak ada kotoran-kotoran yang berhampuran walaupun nanti dia juga mengendap nah jadi itu teman-teman kalau menggunakan daun ketapang gunakan yang sudah jatuh jangan potong dari pohonnya kemudian jemur jangan seperti itu teman-teman gunakan yang sudah jatuh kemudian dikeringkan dan dicuci oke untuk manfaatnya sendiri ini teman-teman sebagai antibiotik teman-teman ya ini para penghobi cana biasanya itu ataupun ikan-ikan lainnya untuk antibiotik menggunakan ini untuk pengobatan luka ataupun wet spot teman-teman ya ini bisa digunakan sebagai antibiotiknya air akorium akan menjadi coklat teman-teman kalau ketika kita masukkan daun ketapang ini karena di dalam daun ketapang ini itu terdapat zat asam tanin teman-teman ya inilah yang terkandung di dalam daun ketapang dan membuat warna air coklat teman-teman ya zat tanin inilah yang membuat warna air itu coklat teman-teman ya bahkan pun bisa airnya itu berwarna coklat gelap teman-teman ya kalau menggunakan kalau penggunaannya itu terlalu banyak apakah berpengaruh ketika kita menggunakan adun ketapang ini terlalu banyak kalau disini pengalaman saya pribadi itu tidak ada pengaruh teman-teman ya kemarin itu saya pernah menggunakan daun ketapang itu sangat pekat sampai gelap ikannya itu pun kelihatan bayang-bayang gitu teman-teman ya ini tidak pengaruh terhadap ikan ikannya masih tetap sehat oke untuk selanjutnya manfaatnya ke ikan itu adalah bisa digunakan sebagai mempertebal warna ikan teman-teman ya nah jadi teman-teman daun ketapang ini bisa digunakan untuk mempertebal warna ikan teman-teman ya ataupun untuk memicu timbulnya warna pada ikan canamaru kesayangan kita nah jadi begitu teman-teman ya untuk penggunaannya tadi itu gunakanlah daun ketapang yang sudah kering yang jatuh dari pohonnya kemudian baru dicuci baru masukkan ke dalam akorium itu untuk penggunaannya teman-teman nah jadi itu tadi fungsinya itu untuk menurunkan pH air ataupun menstabilkan pH air untuk mempertebar warna ikan atau memicu mutasi warna ikan pada canamaru untuk mengobati luka-luka ataupun white spot pada ikan kita teman-teman ya ataupun antibiotik yang bisa kita dapatkan dari alam teman-temannya secara gratis oke teman-teman semuanya sekian video singkat pada kali ini dan mungkin teman-teman juga mempunyai pandangan lain ataupun penjelasan lain silakan komen di kolom komentar oke sekian semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati